Diduga hilang kendali sebuah mobil terlibat kecelakaan adu banteng dengan sejumlah kendaraan lain di perempatan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara itu, diduga alami remblong sebuah truk tangki bermuatan bahan kimia menabrak lima pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Tanggerang, Banten, Senin Pagi. Akibat hilang kendali sebuah mobil terlibat kecelakaan adu banteng dengan sejumlah kendaraan lain di perempatan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin Pagi. Akibat peristiwa tersebut, dua mobil ringsek sedangkan satu orang pemotor mengalami luka patah tulang. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengendaraan mobil dibawa petugas unit lelaka lantas Satwil, Jakarta Selatan untuk diberiksa guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang melibatkan truk tangki bahan kimia dan lima sepeda motor terjadi di Jalan Raya Serang, Kejamatan Balaraja, Kebupaten Tanggerang, Banten, Senin Pagi. Akibat insiden kecelakaan ini, enam orang pengendara sepeda motor menjadi korban, tiga di antaranya tewas di lokasi kejadian, dua luka ringan, dan satu orang mengalami luka berat. Kecelakaan diduga akibat sopir truk hilang kendali hingga truk yang dikemudikannya meluncur menabrak lima sepeda motor yang berada tepat di depannya. Truk berhenti setelah menabrak pagar taman yang berada di depan kantor Kejamatan Balaraja. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polresta Tanggerang, Kompol Fikri pada Senin Siang. Korban tewas maupun luka kini berada di rumah sakit umum daerah Balaraja, Kebupaten Tanggerang, sementara sang sopir diamankan Kasat Lantas Polresta Tanggerang. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Solo, Jogja, tepatnya di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kelatan, Jawa Tengah, Senin Malam. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus berkendara dalam kondisi mengantuk. Akibatnya laju minibus oleng ke kiri dan berhenti setelah menabrak rumah warga pagar dan lampu penerangan jalan. Minibus mengalami ringsek cukup parah di bagian depan kiri. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini dan minibus langsung dibawa ke unit Gakum Sat Lantas Polresta Tanggerang guna penyelidikan lebih lanjut.